Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo melarang Kepala Kepolisian di tiap tingkatan untuk pamer mobil mewah maupun motor gede. Pasalnya, situasinya saat ini sedang tidak baik. Ia meminta Kepala Kepolisian di setiap level untuk menyesuaikan agar tidak terlihat mencolok dan hedonis. Menyikan penjelasan secara gamblang saya kira, masalah kebiasaan-kebiasaan, menggunakan mobil bagus, motor gede, situasinya lagi tidak baik. Saya tahu mungkin keluarga rekan-rekan juga berangkat dari orang berada, tapi saat ini bukan waktunya untuk dipamer-pamerkan. Sehingga kemudian resiko-resiko terkait dengan hal-hal seperti ini bisa dikurangi. Dalam hubungan Forkopimda, Kapolri meminta untuk disesuaikan dengan yang lain. Ia lantas mencontohkan, apabila bupati menggunakan mobil Innova, maka polisi diminta jangan menggunakan mobil yang lebih baik dari itu, terlebih saat melaksanakan dinas. Seluruh anggota Polri pun diperintahkan untuk mengingatkan keluarganya masing-masing. Sebab, apapun yang terjadi pada keluarga mereka, maka sorotannya tetap kepada institusi Polri. Disesuaikan, aporai seperti apa, apoldah seperti apa, apolsek seperti apa, sehingga kemudian kita tidak terlihat mencolok karena berbeda. Dan itu dianggap menjadi hal-hal yang kemudian dianggap itu hedonis. Memang sulit, tapi harus kita lakukan. Ingatkan keluarga kita, karena memang apapun yang terjadi dengan keluarga kita, sorotannya tetap kepada anggota Polri, sorotannya terhadap institusi Polri. Sebagai informasi, Presiden Jokowi menginginkan agar Polri mengembalikan lagi kepercayaan publik dan mengingatkan para pejabat Polri untuk PK terhadap krisis dengan tidak bergaya hidup mewah. Hal ini disampaikan Jokowi ketika memberikan arahan kepada petinggi Polri, Kapolda hingga Kapolres di Istana Negara pada Jumat 14 Oktober 2022. Ada pun Jokowi menyebut bahwa indeks kepercayaan publik kepada institusi Polri menurun drastis sejak munculnya kasus Verdi Sambo. Diketahui, kepercayaan publik kepada Polri pada November 2021 mencapai 80 persen. Sementara, pada Agustus 2022 ini merosot jauh hingga 54 persen. Sementara, pada Agustus 2022 ini merosot jauh hingga 54 persen.